Kami hanya mau mendengar dari tim TAPD yang insya Allah memang sudah diberikan masukan Bahasa inilah yang harus dipertahankan ketika berhadapan dengan anggota DPR Hanya saya mau kejelasan, tolong satu saja penjelasan Mau melaksanakan amanah PP18 atau tidak? Itu saja, mau melaksanakan atau tidak? Karena berbagai macam alasan dikemukakan pembacaan kita bahwa ini adalah menunda-menunda-menunda Berarti kesimpulannya memang niat yang kurang Jadi itu saja Pak, ini mumpung ada media, pemerintah daerah dalam hal ini Mengamati PP18 dan merealisisikan amanah PP18 seperti apa Karena itu Pak, bulan 11 pasti tidak dibayarkan Bulan 16 itu pasti Sekarang ini kita pakai warna kira-kira Ibu kedua sebenarnya lebih banyak Ini, Pak tidak banyak Ini, maksudnya saya kan ini sudah ditanya ini Transportnya kalau memang ditambah perumahan Karena diterima juga perumahan Ini kalau ditambah Rp 2 juta Baru paling tidak Rp 12 juta di satu bulan ini Itu kan memang Pak Ibrahim Kapa Rp 12 juta itu anggaplah Bahwa dari penjelasan yang ada tadi Dengan gonjang danjing yang ada di pemerintah provinsi Mungkin dalam pencatutan berbuk kita tidak memperhatikan berbuk Sekalipun itu tidak ada kolerasinya Hanya memperhatikan saja besar kecilnya Semangat kita pertama itu Bu Ketua Kita tidak akan menemukan berbuk Dan yang kedua Bu Ketua Terkait dengan pengesahan dari ABBDP Karena kaitannya tim parsial Apresial ya Tim apresial Injinkan saya Bu Ketua ingin mempertanyakan juga Sejauh mana asistensi yang ada di pemerintah provinsi Dan kamu bisa pisahkan Sesegera mungkin Karena itu juga akan mengganggu pembangunan dan ekonomi kita Ini juga untuk warga kita Kaitannya juga masalah itu Masalah tim apresial Ketika itu turun kita butuh komitmen bersama di tempat ini Karena hanya dua item yang perlu kita pertanyakan Sejauh mana kira-kira apakah akan selesai di akhir bulan 12 Atau di awal bulan 1 Ini sebenarnya Ini sebenarnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!